Yang memirsa jelang perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja, kira pawai obor mulai dilangsungkan di tiap negara Asia Tenggara. Setelah menghampiri dua negara, pawai obor tiba di Indonesia. Obor dibawa mengitari Stadion Kelora Bung Karno. Ratusan partisipan dari atlet dan perokilan elemen masyarakat, antusias mengikuti gelaran pawai obor SEA Games 2023. Obor melambangkan semangat tanding atlet di bawah PLT Menpora Muhaijir Effendi bersama Ketua Komite Olimpia di Indonesia, Raja Sabtu Otohari. Kegiatan pawai obor kali ini dimulai dengan mengitari Stadion Kelora Utama Bung Karno sekitar 45 menit hingga kembali ke titik awal. Indonesia menjadi negara ketiga yang disinggahi pawai obor SEA Games 2023. Meski diprediksi kehilangan 39 medali emas, kontingen Indonesia tetap optimis menampilkan performa terbaiknya di ajang pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut. Nantinya SEA Games 2023 Kamboja digelar 5 hingga 17 Mei mendatang dengan mempertandingkan 36 cabang olahraga, 47 disiplin, dan 581 nomor pertandingan. Dari Jakarta, Tim Liput.